Siang kali ini aku mau kasih share resep ke kalian kue kering yang super simple Tanpa mixer, tanpa oven dan hasilnya banyak banget Yang pasti cocok banget untuk kue lebaran Ini namanya kue kering brownies mini Rasanya manis, garing dan pasti anak-anak bakalan suka Langsung ke resepnya yuk Disini aku pake 2 saset coklat atau coklat Kalian boleh pake merek minuman lainnya ya Boleh pake Milo atau mau pake Pop Ice juga bisa Ini aku seduh dulu dengan 4 sendok makan air hangat Aduk-aduk rata sampe adonannya tuh kayak gini Bahan coklatnya udah jadi Lanjut aku mau ceplokin 2 butir telur Dan aku tambahin 6 sendok makan gula halus 2 bahan ini dikocok lepas aja Pake garpu atau pake whisk kayak gini Sampai tercampur rata dan gulanya larut ya Kalo gula halusnya udah larut Lanjut aku tambahin 10 sendok makan tepung terigu Jangan lupa terigunya ini diayak dulu ya guys Supaya nanti ga ada tepung terigu yang mengerindil Tepung terigunya udah masuk Lanjut aku mau ngaduk kembali dengan whisk seperti ini Sampai semua bahannya tuh tercampur rata Nah adonannya kurang lebih kayak gini Terakhir masukin coklatos yang udah kita larutkan tadi Dan ditambahkan dengan 10 sendok makan minyak koring Nah disini tuh aku mau aduknya pake spatula Supaya ga ada minyak yang mengendap di bagian bawah Jadi pastikan minyaknya itu harus bener-bener tercampur rata ya Nah kurang lebih tuh adonannya kayak gini Aku langsung pindahin ke dalam piping bag Atau plastik segitiga ya Nah disini untuk cetakannya Aku langsung pake nastar cup yang kayak gini Aku pake ukuran cup nastar yang paling kecil Nah kalo udah ditata Lanjut aja kita tuang adonannya ke dalam cup nastar Diisi cukup setengah bagian aja Karena nanti adonannya bakalan mengembang saat dipanggang Untuk toppingnya sendiri disini aku pake kacang sangrai Untuk topping ini sesuai selera Boleh pake sprinkle, keju parut, atau kacang almond Nah tips dari aku supaya memanggangnya itu rata dan matangnya lebih merata Disini aku pake tatakan kompor yang double Tata adonan brownies di atas teflon yang udah disiapkan tadi Kalo udah ditata ini langsung dikita panggang dengan api kecil aja selama 20 menit Dan jangan lupa ditutup ya guys Nah kalo tutupnya itu berumbun kayak gini Jangan lupa untuk dilap dulu Supaya gak ada air yang menetes ke dalam adonannya Nah ini browniesnya udah matang Kalian bisa liat ini adonannya udah mengembang By the way untuk adonan brownies ini kalian bisa panggang juga di oven Kalian bisa pake suhu 180 derajat selama 20 menit Karena ini dipanggangnya di teflon Brownies keringnya jadi gak terlalu kering gitu geng Jadi ini bertahannya cukup sampe 1 minggu aja Kalo mau lebih kering lagi kalian bisa panggang selama 10 menit lagi Jadi totalnya tuh 30 menit Atau dipanggangnya pake oven Itu udah pasti nanti jadinya hasilnya lebih kering Kalo kalian memanggangnya di teflon biar lebih cepet Kalian bisa pake 2 teflon ya Kalo kalian gak mau ribet juga Kalian bisa naruh adonannya di atas teflon langsung seperti ini Brownies yang tadi udah matang itu tinggal didinginkan dulu Baru nanti bisa dikemas di dalam toples Satu resep ini kurang lebih jadi 4 buah toples ya gengs Ini sebagian brownies kering mini yang sudah dingin Langsung aja ini bisa langsung ditata di toples Nah satu toples ini kurang lebih isinya 16 buah Aku pake toples ukuran 250 gram Sebenernya ini jadi 4 toples Tapi karena tadi udah dicemilin sama anakku Jadi cuma dapet 3 toples Karena satu resep ini jadi banyak banget Jadi cocok banget dijadiin hamper selebaran Oke semua semoga resepnya bermanfaat Dan selamat mencoba Sampai jumpa